koin ini adalah koin bergambarkan pangeran diponegoro yang dicetak di tahun 1952 saudara koin ini terbuat dari bahan baku emas dan koin ini sangat diburu kolektor dan menjadi incaran para kolektor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 buat sahabat-sahabatku semuanya dimanapun anda berada jumpa kembali bersama dan nendra channel masih di pembahasan koleksi yang cantik unik dan menarik apalagi kalau bukan uang lama dan uang kuno Indonesia di kesempatan saya tadi kembali kita akan membahas koin yang sangat fenomenal dan sangat diburu oleh kolektor saudara dan di kesempatan saya juga saya selalu menampilkan fakta bahwasannya uang ini terjual di angka berapa tapi sebelumnya maulah buat sahabat-sahabat semuanya menonton video ini secara full durasi biar informasi yang saya sampaikan bisa diterima dan tidak gagal paham tentang informasi tentang koin ini koin ini adalah koin bergambarkan pangeran diponegoro yang dicetak di tahun 1952 saudara koin ini terbuat dari bahan baku emas dan koin ini sangat diburu kolektor dan menjadi incaran para kolektor sudah perang tentu koin ini berharga sangat mahal sekali sahabatku dikarenakan koin ini memang berbahan baku emas murni dan di kesempatan saat ini saya juga akan menampilkan salah satu fakta atau bukti bahwasannya uang ini terjual di angka yang sangat tinggi karena ini adalah saya tampilkan dari salah satu lelang emas ternumismatik di Indonesia ini adalah salah satu lelang oleh emas ternumismatik lelang singkat di Walpandawa sahabat dengan intemnya diponegoro uang koin diponegoro tahun 1952 koin emas yang sudah disertifikasi NGC dengan skor ms63 harga awal dibuka di angka 10 juta rupiah dan bin atau beli langsung 30 juta rupiah angka kelipatan atau bin 2 juta rupiah lelang ini dilakukan pada tanggal 30 April 2023 ini adalah koin bergabarkan diponegoro yang dicetak oleh Bank Indonesia tahun 1952 ini sudah sertifikasi NGC sahabatku dan lelang ini penawalan awal langsung di OB atau 10 juta rupiah kemudian naik menjadi 12 juta rupiah dan 16 juta rupiah 18 juta rupiah dan naik 20 juta rupiah dan 20 juta 1x 20 juta 2x 20 juta 3x dan lelang ini dipenangkan oleh salah satu master rupiah sematik di angka 20 juta rupiah lelang tersebut adalah salah satu bukti saudaraku bahwasannya uang seperti ini atau koin seperti ini memang mempunyai nilai harga yang sangat tinggi apalagi kalau sudah disertifikasi NGC atau disertifikat resmi tentang uang koin seluruh dunia koin tersebut laku di harga 20 juta rupiah bayangkan sahabatku apabila memiliki koin ini tentulah kita bisa menjadi kaya mendadak sahabat jadi buat sahabat-sahabat yang memiliki koin bergambarkan di Ponegoro tahun 1952 dan koin ini yang berbahan baku emas tentu bisa menawarkan lewat grup Facebook online shop atau di marketplace serta cantumkan harga yang anda inginkan pasti uang atau koin tersebut akan cepat laku sahabatku dikarenakan koin seperti ini memang sangat diburu oleh kolektor jadi juga mohon diketahui sahabat sedulur ya bahwasannya koin di Ponegoro tidak semuanya itu mahal kecuali yang memiliki ciri-ciri seperti yang dilang tadi yang merupakan berbahat baku emas dan tentunya buat sahabat-sahabat semuanya semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang uang lama dan uang kuno Indonesia serta tidak gagal paham untuk menyikapi setiap informasi yang beredar dan kiranya cukup sekian dan jangan lupa dukungannya untuk ketik like dan subscribe-nya serta bunyikan tanda lonceng agar selalu mendapat update terbaru dari video dan nendra channel kiranya saya cuma bisa mengucapkan salam hormat selalu salam damai selalu salam pecinta uang kuno wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh rahayu rahayu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati